halo halo hai balik lagi di channel ini ya kita tanpa berpanjang lebar kita akan membahas apa ya membahas fitur-fitur Fasih mobile tentunya teman-teman yang baru bisa mendownload dulu di Google Store ya Playstore Fasih BPS yang sudah punya boleh kita sepak bersama-sama ini ada fiturnya apa saja tapi sebelum itu kita minta berlelas jika ini bermanfaat bagi teman-teman silahkan boleh di-share jika menyukai video ini boleh di-like dan tentu boleh juga di-subscribe apa itu Fasih mobile ya Fasih mobile ini obligasi yang digunakan oleh mitra untuk mengerjakan pendataan atau survei secara online maupun offline dengan menggunakan perangkat HP apakah bisa dengan HP apa saja ya dengan HP Android dengan sisa RAM 2GB masih bisa ya Fasih ini tidak susah ya karena kecil juga RAM nya teman-teman bisa mulai download kalau yang sudah download Mari kita masuk ke halaman pertama setelah tempat-tempat login nanti ada halaman pendataan di pertama di brand dari sana ada Fasih pendataan ya jika pertama kali melakukan survei akan muncul unduh template dan variable kemudian ketik unduh yaitu tampilannya daftar tugas menampilkan daftar survei yang digunakan dan sudah dialokasikan kepada petugas jadi teman-teman mitra yang menggunakan tapi atau ini Fasih nanti sudah menerima alokasi tugas dari manajemen Fasih manajemen mitra di BPS Kaupaten Kota daftar nama survei yang ada di sini divasi itu sudah di input jadi di tampilan beranda di pojok kiri bawah ada beberapa data survei nah itu yang kita ada sesuai di bulan kegiatannya kalau sekarang saya kenal berarti nanti ditampilkan layar ada pendataan saya kenal 2004 pendataan itu ya jalan berada kemudian disebelahnya panel sebelahnya disana ada upload ya fitur upload tentu untuk meng-upload isian-isian dari hasil wawancara dengan responden patel upload ya ada pilihan ada patel upload itu kita luka di sana ada patel upload untuk membatalkan proses kirim data yang masih pending kadang-kadang kalau kita mau ngirim tingkat tapi terbagi dengan sinyal ya kita bisa petang upload kemudian kirim untuk upload kita menggunakan sinyal tetapi untuk pengisian tidak diperlukan tidak masalahnya jadi teman-teman tidak berbah-bahatir khususnya daerah-daerah yang kantong sinyal untuk login putus sinyal tapi ketika pengisian ini bisa sinyal atau offline kemudian yang putusnya lagi adalah pada saat tidak meng-upload ya meng-upload data ini membutuhkan sinyal kalau tidak butuh terlalu banyak ya pada saat di labangan di labangan tapi wajib disana GPS aplikasi kemudian masih di halaman turutnya ada bantuan pusat bantuan disana ada mulai percakapan nanti akan dibantu klik kemudian percakapan kita kita bisa bantuan sebagai sarana pelaporan permasalahan aplikasi dengan tiket jadi teman-teman membuat tiket dulu kemudian bisa menyelamatkan kenapa perlu dibuat tiket jadi agar tertibat segala-galanya ya bisa urutan jawabannya lebih jelas tiketnya berapa permasalahannya apa jadi akan lebih jelas seperti itu nanti kita kasih jawaban dari manajer informasi Oke sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan di tanya dulu kalau yang perlu lanjut siap lanjut silahkan mulai selanjutnya subscribe selanjutnya bermanfaat nanti kalau sudah selesai jangan lupa di-share untuk teman-teman yang juga membutuhkan informasi informasi seperti itu kemudian setelah tadi ada upload data paranda ada bantuan di sini ada pengaturan ya pengaturan ini terhadap backup adanya pengaturan yang paling atas atas dan jarang ya setelah di sana ini tentu tentu kita ada di dalam setelah umum pasti kemudian di sana ada storage center perempuan HP kita yang sudah tersedia sudah dipakai tersedia di sana kita teridentifikasi ya di mana-mana sebelum mulai boleh dicap dulu story channel kemudian dibawah di bawah sistem ya ada backup restore ya hubungi kami dan tahu aku terus mengganti akun atau keluar dari akun tapi untuk seluruh kalau teman-teman terima sudah di backupnya kenapa karena bisa terkhawatir kalau bisa pada daerah sistem tidak karena sistem pada setiap lapangan hanya karena belum di simpan ya informasi kemudian ini ada periode silahkan ini periode pada pada periode menanggungkan periode survei dan kapitulasi segmen berdasarkan status serta batas waktu dan periode tersebut ada jenis jenis status sample ya ada open submit dari setiap lapangan yang harus yang prof ya sudah di-submit tersedia server dan tersedia dan dinyatakan sesuai oleh petugas ini ada ternyata itu tubuh-tubuh ya ada empat pilihannya open dengan sapi pijat dan peningkan ini ada daftar wilayah yang tampil yang diikutnya ditetapkan lainnya dari tugas bapak-ibu semuanya bakal wilayah menampilkan wilayah peluruhan yang penting dengan banyaknya rekapifikasi asing mengera tiba tugas kemudian setelah perubahan eksikmen ya kan tambahan asemen atau proval ASS akan muncul untuk berubah ases di sana boleh di iya ini ada daftar wilayah daftar wilayah yang tentu berbeda dengan satu petugas dengan yang lainnya karena ini sudah di plot oleh manajemen mitra oleh manajemen vasi di BPS kabupaten kota ya berikutnya kita akan membahas tentang daftar statement ya tampilannya disana 11 ya ada daftar segment nanti ada disana buka artinya sudah membuka pasti kemudian posisi pelugasan nah ini ada posisi daftar segment kemudian ada restore ada membuat backup data itu buat restore ya hapus itu menghapus data tambah assessment yaitu ada menambahkan assessment yang baik di periode awal ya disana ada daftar upload di atas ya ada berapa yang sudah di-upload peta yang menyampaikan peta lokasi dan bentuk peta yaitu beberapa informasi yang ada di daftar segment nanti kalau teman-teman sudah pegang tidak pusing tidak juga bingung kemudian yang berikutnya ada fitur-fitur di form elektronik disana nah muncul ada menu baru ya ada menu baru dan ada session ada list error ada simpan nah tampilannya disana ini sebelum kita kirim sebelum itu muncul list error dan sebelumnya ini error akan ada arahnya diklik saja error nya nanti diarahkan ke rincian berapa begitu jadi fitur-fiturnya cukup menarik cukup ada dan sederhana mudah dipahami kemudian fitur lain ada bantuan dalam bekerja kalkulator dan mata uang asing demikian info-info sementara teman-teman semoga bermanfaat untuk yang belum ikut caknas harap bersabar nanti ada susenas kemudian di Maret ada penataan selanjutnya 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 jadi teman-teman tetap semangat dan jangan lupa like comment dan subscribe Terima Kasih . Terima kasih.